Intro Pak Tani selalu ingin mendapatkan banyak uang Pada musim semi, ia berseru kepada Tuhan Jika hari cerah, aku akan menuai gandumku Pada hari berikutnya, matahari bersinar cerah Pak Tani pun menuai sebagian gandumnya Setelah itu, ia berseru kepada Tuhan lagi Seandainya hari ini hujan Pasti baik untuk gandumku yang lain Esok harinya turun hujan Pak Tani berkata Jika hujannya lebih lebat Gandumku pasti lebih cepat tumbuh Pada hari berikutnya, hujan kembali turun Musim panas tiba Pak Tani memanen gandum dan menumpuknya menjadi satu di ladang Selesai bekerja Pak Tani berkata Tuhan, seandainya kau memberi lebih banyak hujan Pasti hasil panenku jauh lebih besar dari ini Musim panas masih berlangsung Pak Tani ingin segera menanam gandum Ia berseru dengan kesal Mengapa engkau tidak memberi lebih banyak hujan? Tuhan, berilah hujan sehingga aku bisa menanam gandum dan memanennya Tuhan kemudian menurunkan hujan yang sangat lebat Hingga berhari-hari Banjir melanda ladang Pak Tani Seluruh gandum Pak Tani hanyut terbawah air Pesan moral yang dapat kita petik dari kisah ini Selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Nikmatilah apa yang ada Karena sejatinya yang berlebihan tidak disukai oleh sang pencipta Terima kasih telah menonton